Oke guys welcome back to my channel, jumpa lagi bersama saya channel di channel MZOfficial Oke jadi di video kali ini unboxing paketan ya Jadi barusan aku beli lensa, itu lensa maker 35mm f1.7 for APS-C Sony ya Oke jadi kita langsung aja unboxing paketnya Jadi ini barusan dateng dan kita langsung eksekusi aja Sebenernya mungkin udah banyak juga yang buat apa namanya Video unboxing ya karena ini juga lensa udah lama juga, udah sekitar 2 tahun yang lalu ya rilisnya Dan aku beli ini karena ingin nyoba gitu apakah worth it, apakah bagus gitu Dipake di kamera Sony Alpha 6000 ku gitu ya Dan ini aku beli di harga Rp. 725.000 Jadi kalau sama ongkir kalau dari Jakarta ke Riau itu Dapat voucher belanja di Sopi Itu jadinya Rp. 742.000 sampai ke Riau ya Pokoknya ke rumah aku lah gitu ya Ini cukup murah banget ya Di harga Rp. 725.000 Terus ongkirnya berapa lah ya sekarang ya Kan hitung aja sendiri Ini kalau untuk link pembelian nanti aku tulis di deskripsi video di bawah Kalian bisa baca nanti Aku belanya di Sopi, nanti aku tunjukkan kokohnya juga Dan buat kalian yang punya hobi apa namanya Baru mulai masuk ke dunia fotografi gitu ya Bingung cari lensa yang harganya murah terus hasilnya bagus atau enggak Aku remendasiin sih, coba aja beli maker yang harganya ini lensa manual sih Cuma harganya bagus dan kualitas gambarnya katanya sih tajam Aku nggak bisa bilang iya enggaknya Soalnya aku juga baru nyoba ini gitu ya Kalau kabarnya bagus, kita akan coba Oke, ini gimana bukanya? Bentar-bentarnya Aku juga dapat rekomendasi dari teman-teman fotografer yang nyerangin buat coba maker ya Sebenernya ada dua sih pilihannya Ada maker sama ada server artisan Dan ini adalah kotaknya Belum lensanya nggak mau dibuka ya Jadi ini adalah maker For Sony E-mount Ini ada tulisan makernya 35mm APS-C F1.7 Multi-coiter Multi-coating Orang bilang ini adalah coating Dia punya diameter ini itu 49mm 49mm Jadi misalnya kalian mau beli filter Filter untuk lensanya itu ukurannya 49mm Sama seperti lensa Sony 36mm Dan juga lensa I-mount 50mm F1.8 Oke Dan di sebelah sini Gitu aja sih Cuma ada gini doang Oke, langsung aja kita buka isi kotaknya Sebenernya Oke Sini kita Kita dapet Poch ya disini Disini kita dapet Poch Poch itu tempat penyimpanan yang bisa Oke Kita pinggirin dulu Kita dapet kartu garansi Dan sebenernya juga Nggak pake ya Buat apa sih garansi kan dengan lensa manual Garansi ini buat apa gitu Mungkin kan Mungkin kan Lensanya rusak Sampai juga kan Ini gak tuh garansi kan dengan lensa manual Jadi Perasaan nggak penting Terus disini kita dapet Ini dia Ini semacam Lap lah mungkin ya Kain lap buat lap lensanya gitu Disini ada Buatnya agak gimana gitu ya kan Dan ini adalah lensanya Seperti banyak orang bilang Batu bu Batu buka Batu buat video unboxing Jadi lensanya itu Berat ya Bener-bener-bener Lensanya ini Ini kita buka Wow Ini memang bener-bener Kayak premium gitu sih Mulus gitu Buka disini Ini ada segelnya Nggak ngerti ya Segel ternyata disini tuh aneh Ini kan lensa buat Nentukan FG Jadi segel nggak ada gunanya Harusnya segelnya di pautnya Lucu sih Tapi yaudahlah Nggak apa-apa Nggak penting juga Ini kita bisa coatingnya Jadi coatingnya tuh hijau ya Itu hijau Dan ini bener-bener berat Sama lensa punya Apa namanya Lensa 50mm F1.8 Punyanya full frame Ini tuh lebih berat Karena memang bahannya tuh Full besi ya Metal gitu Almonium besi gitu Dan ini tuh Muter ringnya tuh Memang bener-bener halus Lembut gitu Oke Oke Den ini juga Nggak bisa dengar ya Emang dia terbuat dari Almonium Oke Ini lensanya tadi Terus ini Kita dapet Anti jamur Kayak beras ukuran mini gitu lah ya Versi Fabrikan Terus ini kita dapet Apa ini Apa namanya Sudah ini nggak penting Pokoknya kita dapet Oke jadi kita dapet Ini Labnya ya Bukan salah Terus kita dapet Garansi yang nggak penting Terus kita dapet Post Jadi dalam pembelian ini kita dapet 3 ini Dapet post Dapet lab Terus dapet lensanya Dan juga kotaknya Ada kotaknya Oke Oke langsung kita aja mau nyoba Kita coba ke kameranya Kira-kira kalau dipasangin ke kamera Sony Airpon 6000 Gimana bentuknya ya Kita pinggirin dulu Pinggirin Kita pinggirin dulu Oke Jadi ini adalah kamera Sony Airpon 6000 Punya aku Kita akan coba Pasangin ke lensa Ke kameranya lensa itu Kita pasang ke kameranya sini Kira-kira penampilannya kira-kira seperti ini Penampilannya Dan kalau untuk sama lensa Penyakit Punyanya Sony Ini tuh bener-bener Perbedaannya tuh Emang jauh banget Ini berat banget Nampak banget kayak lensa malapan Sebenernya ya Lensa murah sih Jauh banget bedanya Bisa lihat Dan kalau kalian mau lihat coatingnya itu Ya Ya kayak gini Gitu 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 Ya gitu ya Oke teman-teman Mungkin gitu aja Untuk unboxing Lensa Amica 35mm F1.7 For Sony APC Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum Dan Komentar di bawah jika kalian punya pertanyaan seputar lensa ini Dan kita akan ketemu lagi di video pengetesan untuk lensa Make 30mm F1.7 di bodi kamera Sony Alpha 6000 Oke Bersama saya channel kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan salam MJTF official Terima kasih selamat menikmati